Kalau benar Marisa Ica itu pernah menikah siri dengan almarhum bibi Wow, tuan twis banget Ada apa sih sebenarnya dibalik ini semuanya? Marisa, aku tuh gagum sama kamu tuh udah cantik, berhijab, kaya ya kan, pembisnis katanya Hola netizen yang tercinta Nikita Mirzani belum lama ini diduga menyimbung Marisa Ica di media sosialnya Setelah itu muncul berbagai akun yang mengungkap aib masa lalu Marisa Ica Salah satunya akun tiktok yang dikenal sebagai si rambut merah Marisa Ica diklaim pernah menikah siri dengan bibi adriansa, suami almarhum Vanessa Angel pada tahun 2016 Si rambut merah menyatakan memiliki bukti kuat terkait informasi tersebut Tidak hanya itu, akun teman lama Marisa Ica Ed Kerioke juga membeberkan rahasia ini Dalam salah satu unggahannya terdapat potongan foto pernikahan Marisa Ica dengan pria yang diduga bibi adriansa Akun ini juga menyebutkan adanya foto keluarga Jifaisal saat menghadiri pernikahan mereka Meski belum dikonfirmasi kebenarannya, isu pernikahan siri Marisa Ica dan bibi adriansa mengejutkan banyak netizen yang berbakti Mengungkap sisi kelam dari hubungan Marisa Ica dan Vanessa Angel Menurut Ed Kerioke, informasi pernikahan siri itu berasal dari kakak Marisa Ica sendiri Iren, kakak Marisa Ica sebelumnya juga sempat membongkar kisah ini di media sosial Namun saat itu Marisa Ica membantahnya dan menyebut semua itu hanya editan Kini foto yang diunggah kakaknya kembali viral setelah dibahas ulang Marisa Ica pun menanggapi isu pernikahan siri dengan bibi Marisa Ica membantah tegas rumor yang beredar Terkait bukti foto pernikahan yang menampilkan dirinya, Marisa Ica kembali membantah dengan tegas Marisa Ica menyebut kabar yang beredar hoax, hanya fitnah yang akan menambah pahalanya Marisa Ica juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal si rambut merah Apalagi berhubungan dengannya Sampai orang almarhum yang udah meninggal dia yang gak bisa speak up Gue bisa speak upin, kenapa? Gue ada fotonya, ada bukti perdukunannya, ya kan? Itu foto dieditan, nanti ada videonya Kan orang bilang itu foto dieditan, nanti ada videonya Ada keluarganya juga, ada chattingan sama keluarganya juga, Shay Jadi kalau orang-orang yang gak percaya, nikmatin aja Kalian juga gak harus percaya sama aku Aku gak apa, ini bukan masalah pribadi, ya guys Ini masalah orang yang sudah almarhum Kenapa gue bahas? Karena ini kejahatan Yang gak bisa diungkap sama polisi Gak bisa diungkap sama orang-orang terdekat Karena gak enak, coba ya Bayangin kalau misalnya ada orang yang tahu begini Terus temennya Marisa atau gak temennya Pak Haji gitu ya Gak enak, gak enak kalau gue I don't care Gue gak, gue gak perlu, gue gak peduli Ica Marisa mau dukunin gue Mau bikin laporan Mau Pak Haji Faisal ini Gak, gue gak peduli, I don't care Karena akhirnya gue punya kebenaran, ngerti gak sih? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Pengen komen takut dosa Tapi ini bener-bener mencengangkan apa yang dibilang sama si Yuka Kalau bener Marisa Ica itu pernah menikah siri dengan almarhum Bibi Wow, plot twist banget Dan kalau emang bener itu yang Sopirnya Vanessa Bibi ya Siapa sih namanya itu? Ah, itulah Bener-bener dibebaskan oleh Marisa Ica Itu plot twist banget Ada apa sih sebenarnya dibalik ini semuanya? Ya, Marisa Aku tuh gagum sama kamu tuh Udah cantik, berhijak, kaya ya kan Pembisnis katanya Katanya Ternyata Sebenarnya ini tuh berita lama guys Tapi gue up lagi Oke Karena baru-baru ini Ada salah satu Selegram Mungkin ini gue bilangnya selegram Mengungkap Mungkin fakta Atau Kita gak tau ya Kalian bisa baca lah ya Asal lo tau semua Kalian bisa baca sendiri ya Ini nih yang ngungkapin ini Kakaknya si M.I. Kalian bisa baca Dan sekarang Naik lagi beritanya Diungkapin sama Selegram Tapi dulu M.I. M.I. ini Emang membantah Kalau dia ada pernikahan sirih Dengan almarhum Di BK Tapi sekarang di Up lagi Sama Selegram Oke Dan Dulu tuh Si M.I. ini Sama kakaknya ini Berseteru Tapi sekarang udah baikan Kakaknya sekarang Bener-bener ngebelain banget Tanpa bermaksud apa-apa Hanya saja Saya hanya Menyarankan Ketika kita Memiliki satu hal Permasalahan Atau persoalan Atau Rahasia seseorang Akan lebih baik Jika halnya Tidak dibicarakan Di medsos ini Karena ada hal Yang menyangkut Nama baik seseorang Ya Jangan sampai Ini menjadikan Sesuatu budaya Yang sah-sah saja Karena kita Tau Kita memiliki Yang namanya Landasan hukum Dan kita juga Memiliki Bagaimana Adanya Aturan Etika Norma yang mengikat Di kalangan masyarakat Jujur Saya bukan merasa suci Bukan merasa apa Saya hanya khawatir Bagaimana nanti Generasi bangsa ini Meniru Ya Melihat Apa yang saat ini Telah Ia dapatkan Di medsos ini Karena Masing-masing kita Bisa Ada yang Tidak bisa Memfilter Mendoplak Khususnya Bagi anak-anak Yang dibawa umur Ya Maaf Maaf saja Saya tidak Membeli siapapun Tapi ada hal Inilah kekhawatiran saya Sebagai seorang ibu Sebagai seorang perempuan Manakala Saya melihat Medsos ini Apakah ini Memang sengaja Diciptakan orang-orang Seperti ini Agar terjadinya Rame Atau memang Ini adalah Sesuatu hal Memang sudah menjadi Sesuatu yang Hal yang biasa Tapi jangan sampai Karena kita Pastinya tahu Di dalam hukum Negara Ada ketaatan Ada aturan Norma Yang mengatur Dan mengikat Permasalahan Nama baik seseorang Atau Ada hal Yang pastinya Kita ketahui juga Ketika kita Ada hal Yang harusnya Menghormati Menghormati Hal Pripasi Seseorang Sorry ya Saya bukan Menggurui Disini saya tidak Mau menjadikan Ini satu konflik Dengan beliau Saya tidak Mengenal Orang ini Tapi Ada hal Yang harusnya Kita ingatkan Bersama-sama Dalam hal Kehidupan Ada Ketaatan Hukum Ada Landasan Pancasila Untuk apa Pancasila Kita Bagung-agungkan Ari Kesaktian Pancasila Kalau kita sendiri Tidak tahu Bagaimana Cakupan Yang ada Disitu Saya mohon Supaya kita Menjadikan Satu hal Ketertiban Ketaatan Aturan Norma Hak Hukum Yang mengatur Dan mengikat Memang ini Dunia hiburan Tapi Ada hal Juga Yang harus Kita jaga Yang mengkonsumsi Ini tidak Kita yang Sebagai orang Dewasa Tapi ada Anak-anak Kecil Yang pandai Meniru Jangan Sampai Ini menjadi Satu hal Cap Budaya Bangsa Saya tidak Mau Dan mudah-mudahan Ada hal Kedepan Yang akan Memberikan Satu hal Aturan Bagaimana Kita Bermain Mesos Yang tepat Sebagaimanapun Hendaknya Kita juga Mentaati Bahwasannya Kita hidup Di bangsa Yang Bangsa Yang Indonesia Bangsa Yang penuh Dengan Norma Aturan Keramatamahan Sikap Menghormati Menghargai Jujur Saya tidak Akan Mencari Satu hal Perselisian Hanya saran Saya saja Untuk Semua Bukan Hanya Untuk Seseorang Ini Tapi Untuk Kita Semua Mari Pahami Bangsa Indonesia Bangsa Yang hebat Yang Diperjuangkan Oleh Para Pejuang Bangsa Dengan Rasa Patriot Kebersamaan Gotong Royong Saling Menghormati Saling Menyayangi Ciri Khas Bangsa Indonesia Keramatamahan Yang Tidak Dimiliki Bangsa Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mudah Mudah Ini Menjadikan Sesuatu Hal Perenungan Untuk Kita Semua Mari Melangkah Kedepan Mari Kita Lakukan Hal Hal Yang Terbaik Yang Dari Sisi Kehidupan Kita Kita Bisa Melihat Seorang Artis Senior Barusan Meninggal Dunia Hidup Ini Apa Nggak Ada Apa Nothing Semua Punya Masa Dan Waktu Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax